Kalian harus tahu geng. Berikut ini tiga berita pilihan Timnas Indonesia terbaru, terbaik, terpopuler hari ini. Medan tempur Timnas Indonesia vs Brunei diguyur hujan deras, tiga pemain abroat bertingkah. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih di atas angin, Shin Taeyong sudah berani pikirkan lawan-lawan di putaran kedua. Tiga berita tersebut menjadi berita Timnas Indonesia paling populer dari kanal olahraga dalam enam jam terakhir. Berikut ini adalah info selengkapnya. Latihan malam terakhir penggawa Timnas Indonesia di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam menjadi sorotan. Dalam persiapan jelang laga Timnas Indonesia vs Brunei Deleg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, latihan skuad Garuda diwarnai hujan sangat deras pada Senin, 16 Oktober 2023, malam. Hal itu terlihat dari unggahan story Instagram dua pemain abroat, Elkan Bagot dan Rafael Struik. Back Timnas Indonesia, Elkan Bagot bahkan memperlihatkan derasnya hujan yang mengguyur stadion. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan digelar di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, malam pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan disiarkan live di RCTI. Selain itu para penikmat Timnas Indonesia dapat menyaksikan pertandingan skuad Garuda melalui live streaming RCTI, dan Vision, yang dapat diakses melalui HP Android kalian. Ini Mark Klok dan kawan-kawan bakal bersiap untuk laga leg kedua yang digelar di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Secara psikologis, kemenangan telak pada lag pertama membuat satu kaki skuad Garuda sudah ada di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan Shintayong pun menegaskan bahwa fokusnya kini sudah tertuju pada lawan-lawan Timnas Indonesia pada putaran berikutnya. Kami akan melakukan yang terbaik, ujar Shintayong dilansir dari laman resmi PSSI. Tetapi sebenarnya kami fokus pada pertandingan grup bulan November nanti. Kami akan melakukan pertandingan yang kami inginkan. Terima kasih telah menonton!